Halo Assalamualaikum Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ikan kelotok, pengen tau ini mau dimasak apa langsung simak videonya oke langkah pertama ikan di belah kepalanya, kemudian di suir dagingnya ya saya pake cuma satu ekor aja kira-kira mau dimasak apa ini nanti terus ikutin videonya ya selanjutnya kita potong-potong karena tadi suirannya agak besar, jadi kita potong-potong kecil-kecil, selanjutnya untuk bumbunya ada bawang putih 4 siung cabai rawit 6 buah kemudian bawang merah 5 siung garam 1 sendok teh kemudian kaldu jamur setengah sendok teh lalu lada bubuk setengah sendok teh langsung aja diulek ya hingga halus oke selanjutnya kita tumis bumbu halusnya aduk-aduk hingga harum ya masukkan ikan asin yang udah kita cincang tadi aduk-aduk hingga merata kita sisihkan ya kemudian tambahkan 1 butir telur parah-arik sebentar ya hingga dia agak kering oke setelah agak kering langsung kita satukan dengan bumbu tadi ya lalu masukkan ada daun bawang saya pakai 1 batang aja aduk hingga merata tambahkan kubis saya pakai kurang lebih 100 gram dicincang ya masak hingga layu terakhir kita tambahkan nasi putih aduk hingga merata dan masak hingga harum ya nah sudah bisa menebakkan hari ini kita mau bikin apa bener banget hari ini kita akan bagikan resep nasi goreng ikan asin klotok yang enak banget tambahkan kecap manis saya pakai kurang lebih 1 sendok teh ya kalau teman-teman suka boleh ditambah aromanya sangat harum banget cocok untuk menu sarapan bersama keluarga langsung aja kita matikan dan sajikan nasi goreng ikan klotok yang enak banget ala dapur lagi oke tambahkan lalapan mentimun cabai rawit dan telur ceplok siap untuk disantap sangat mudah banget kan oke semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya terima kasih kunjungannya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum